ush apaan anjir what the hell parah sih ini parah Halo teman-teman semua dan selamat datang kembali di channel program saya D dan kita akan melanjutkan kembali free mode yang ada di game Basara 3 OTG ya jadi di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan stage nya si Yasu sekarang kita akan masuk ke stage yang pertama ya yaitu disini kita akan melawan Dukun gue biasanya nyebutnya Dukun tapi namanya adalah si Harumasa Nanbu jadi Harumasa Nanbu ini merupakan karakter yang gue tidak pernah lihat dia di Samurai Warrior ya walaupun beberapa karakter atau lebih tepatnya mayoritas karakter Basara itu biasanya ngambil dari game Samurai Warrior tapi Harumasa Nanbu ini gue gak pernah lihat dia di Samurai Warrior tapi Nanbu ini apa namanya gue pernah lihat itu di game Nioh ya Nioh 1 sama Nioh 2 itu ada clan Nanbu nah ini si Harumasa Nanbu ini merupakan pemimpin dari clan Nanbu nya ya jadi oke kita akan masuk ke sini tapi sebelum itu bentar gue akan pilih karakter dulu ya disini clan Nanbu ini seingat gue mereka tuh adalah bawahannya si Yasu jadi gue akan coba pilih karakter yang menjadi musuhnya Yasu ya mungkin disini gue akan pakai karakter-karakter sampah di awal karakter-karakter yang cukup jelek ya soalnya stage ini tuh gampang banget guys gue mungkin akan pakai si Hideaki Kobayakawa oke soalnya ini masih gampang guys di awal-awal ini masih pertarungannya easy ya masih gampang lah so let's go jadi Harumasa Nanbu ini dia bentuknya kayak Shinobi gitu kayak ninja guys kita akan langsung aja pilih ini ya dan disini si Harumasa Nanbu itu sama sekali gak bisa dipakai ya jadi dia tuh cuma jadi musuh sama sekali gak bisa dipakai atau jadi playable karakter oke untuk si Hideaki Kobayakawa coba bentar nih senjatanya dia aneh guys dia senjatanya pakai pakai wajan dong oke dia tapi memiliki elemen api ya senjata ketiga kayak gini gue mungkin akan pakai senjata keempat ya ini wajan wajan apa ini ya ini yang ketujuh juga keren ya wajan emas tapi gue paling suka ini guys ada apinya coy terus untuk itemnya bentar oh ini udah oke sih kita akan tingkatin attack sama defense seperti biasa ya soalnya disini kita bermain di difficulty very hard gue butuh untuk meningkatin attack sama defense terus terus untuk apa tuh namanya ultimate skillnya ya ultimate skillnya oke ini skill dia tuh aneh-aneh guys dia tuh merupakan karakter apa ya komedi gitu lah ya jadi kocak gitu guys skill-skillnya tuh aneh-aneh bentar mungkin gue akan coba skill yang pertama terus untuk nah ini disini gue pengen menunjukkan bahwa si Harumasa Nanbu ya musuh kita itu bukalah karakter yang lemah jadi disini walaupun dia tidak bisa dipakai tapi Harumasa Nanbu bisa didapatkan dan bisa dipakai sebagai bodyguard ya nah ini disini gue akan coba pakai si Harumasa Nanbu sebagai bodyguard karena dia merupakan salah satu bodyguard apa ya paling kuat atau lebih tepatnya paling bermanfaat pada game ini bentar gue akan pilih Harumasa nah ini jadi gue akan pakai Harumasa untuk menunjukkan bahwa dia itu memiliki special ability ya atau special skill yang dimana dia bisa membangkitkan kita lagi walaupun karakter kita ini sudah mati jadi dikarenakan si Harumasa Nanbu ini bisa ilmu kegelapan ya jadi dia bisa membuat karakter kita ini menjadi hidup lagi oke kita akan pilih dia dan ya disini kita nggak bisa pakai dia ya jadi nggak ada pilihan untuk pakai attack mode yang versi kedua terus untuk awakening modenya kita akan pilih yang kedua aja untuk meningkatin attack, defense, sama speed ya oke untuk kostumnya gue lebih suka kostum kedua ya dia menggunakan kostum sebagai pemadam kebakaran oke lah let's go kita akan langsung aja masuk pertarungan melawan Harumasa Nanbu jadi ini merupakan apa ya bodyguard paling keren sih apalagi disini kalau misalkan kalian tuh karakternya masih lemah dan sering mati kalian coba dapetin Harumasa Nanbu dengan cara kalau nggak salah kalian masuk ke pertarungannya Oichi ya dan pilih jalur yang hijau nanti kalian melawan Oichi kalian Oichi nanti kalian akan dapet si Harumasa Nanbu sebagai bodyguard ya ini ya si Harumasa Nanbu bisa kalian lihat disini dia tuh apa ya gayanya tuh ala-ala Shinobi gitu oke oh shit men dia apa tuh ngeluarin apa tuh gila ngeluarin kayak semacam chakra gitu guys kita akan coba lihat ini tempatnya paling mengerikan ya tempatnya mirip-mirip kayak tempatnya si Nobunaga Oda tapi dia tuh nggak jelas gitu loh ini bukan kayak di perkotaan atau dimana ya tuh musuhnya aja zombie men jadi dia tuh memanfaatkan musuh atau prajurit yang sudah mati dia kasih semacam apa ya semacam jiwa gitu lah ya ke dalam tubuh ininya prajuritnya dan dibangkitkan lagi dimanfaatkan ya oke bentar ini tapi darahnya tebal sih darahnya darahnya zombie-zombie kayak gini ya sebenernya disini gue kurang suka menggunakan si Hideaki Kobayakawa soalnya jurusnya tuh aneh-aneh dan gerakannya kurang bagus guys oke oh iya disini gue lupa dia tuh bisa ngisi darah ya ini ya para zombie-zombie ini tuh kalo kita diemin mereka darahnya akan terisi penuh lagi oke kita harus apa serang terus-terusan ya oke nice ya jangan salah walaupun tempat atau stage-nya si Harumah Sananbu ini sangat mudah tapi dia tuh kalo dijadikan sebagai bodyguard ya itu dia merupakan salah satu bodyguard paling bermanfaat soalnya bisa membuat kita menjadi hidup lagi ya mungkin nanti di beberapa pertarungan yang susah mungkin pada saat melawan si apa Yukimura sama Masamune itu juga bakalan susah itu mungkin gue akan pake si Harumah Sananbu lagi sebagai bodyguardnya ya agar bisa apa namanya menggunakan skill kalo gak salah namanya live forever ya atau hidup selamanya jadi kita bisa hidup lagi oh shit nah ini ini mirip seperti di game Basara 2 Heroes ada seperti ini ya ada kayak semacam apa tuh sihir harus kita hancurin dulu agar membuat ini musuhnya tuh gak darahnya gak semakin kuat ya bentar bentar ultimate skillnya tadi ngapain sih what the fuck man apaan nih anjir dia ngelemparin kayak semacam sayur-sayuran gitu guys ada wortel ada apaan itu ya aneh sumpah jadi dia tuh Hideaki Kobayakawa tuh bener-bener salah satu karakter paling aneh di game ini guys oke dan disini dia tuh kayak kayak kecowa ya oke bentar gue paling suka malah skill yang ini skill yang kotak kotak X mencetnya walaupun agak-agak ribet untuk untuk ininya untuk apa pengendaliannya ya soalnya tuh dia tuh serangannya tuh kayak terus-terusan maju gitu loh aneh parah nih karakter ya ultimate skillnya tuh dia ngelemparin wortel anjir siapa siapa musuh yang mati cuma terkena serangan wortel men ya ada lobster juga ada labu jadi jadi dia tuh cuma ngelemparin bahan-bahan makanan guys aneh sumpah oke yuk let's go nah disini nanti gue akan coba tunjukin rahasia di stage ini jadi di tempat ini tuh kalian kalau gak salah bisa mendapatkan kotak biru ya oke nah ini kita memiliki pilihan bisa lewat sebelah kanan atau lewat sebelah kiri gue akan coba lewat sebelah kanan dulu soalnya di sebelah kiri itu merupakan rahasianya ada rahasia disitu ada jalan rahasia yang bisa kita akses ya oke bentar kita akan kesini dulu ini merupakan pertarungan yang singkat sih yang bikin lama tuh nih ini nih melawan zombie-zombinya ini oke bentar guys kita akan hancurin dulu beberapa apa markas ini ya markas musuhnya iya sumpah gak enak banget guys pake karter ini tuh gak enak asli oke bentar bentar kita akan coba liat musuhnya ya musuhnya ngapain dia apaan anjir what the parah sih ini parah wajahnya jadi besar gitu guys aneh sumpah aneh iya gue gak tau ya apakah ada dari kalian yang menjadikan karakter ini sebagai karakter favorit kayaknya gak ada sih gak mungkin ya gak mungkin karakter seperti ini dijadikan sebagai karakter favorit udah ada kotara fuma ada kenshin gak mungkin ada yang milih si Hideaki Kobayakawa tapi unik aja sih ini karakter tuh cuma dijadikan sebagai apa ya sebagai bahan komedi aja sih biar gamenya fun oke kita musuh lagi dan disini apa namanya senjata keempatnya itu kurang sakit ya walaupun gue sudah ngasih item untuk nambah attack power oh iya bentar bentar gue lupa dong dasar bodoh dasar bodoh gue kan harus ngancurin itu dulu kampret harus ngancurin ininya dulu oke ini juga satu lagi nah sorry guys sorry gue tadi lagi jelasin nyampe lupa gue harus ngancurin itu sihirnya dulu baru kita serang percuma dari tadi gue serang pake musuh mereka gak akan mati-mati men ayolah come on ya serangan sayuran oke bentar ya dari sini zombie-zombie ini sebenarnya gak gak wajib untuk kalian kalahin ya jadi kalian bisa lewatin aja soalnya kelamaan melawan zombie-zombie ini tuh mereka darahnya tebel apalagi disini gue mainnya di difficulty very hard ya agak-agak nyebelin nih melawan para zombie seperti ini tapi gak apa-apa kita akan kalahin aja ya come on langsung aja musuh gila wajan raksasa coy entah gue gak tau dia lagi masa kapan dan disini ketika dia mengeluarkan musuh sama sekali gak bisa diarahin ke kiri atau ke kanan ya jadi pastikan ketika kita menggunakan musuh ini itu musuh dalam area kita guys atau di di deket kita ya kalau enggak nanti gak kena oke nice satu lagi oke bagus iya area pertama sudah berhasil kita ambil alih sekarang kita akan coba menuju ke area kedua ya jadi disini ada tiga area kalau kita sudah berhasil untuk mengambil alih tiga area maka nanti pintu untuk menuju ke tempatnya si harumasa akan terbuka ya alright ini tempatnya bener-bener gak jelas juga ya ada dimana ya kayak kita tuh berada di dunia lain gitu oke bentar sihirnya jangan sampai lupa ya sihirnya kita hancurin dulu nice terus markasnya juga hmm gak bisa bos eh bentar kita akan blocking dulu bentar dia punya oh dia punya ini untuk serangan skill yang kedua pada saat gue menekan tombol R2 sama kotak itu dia memiliki skill yang mirip seperti Shikenshin Wesugi yaitu skill untuk counter attack ya lumayan oke sih tapi kurang kuat guys serangannya tuh kayak kurang satisfying gitu ya ini ini video ini bakalan boring banget sih soalnya serangannya si Hideaki jelek parah cuy ayo kita serang pakai serangan kekuatan sayuran nice oke oke ya dan disini yang bikin gue lebih gak suka sama karakter ini adalah dikarenakan memang gue pribadi tuh gak suka makan sayur guys gue cuman suka makan sayur tuh cuman buatan apa namanya buatan ibu gue doang ya kalau misalkan gue beli di tempat-tempat lain gitu gue kurang suka nah ini bentar sebelum kita menuju ke tempat sini ke tempat ketiga disini ada rahasia kita bisa naik sini kita akan ambil yang namanya kotak biru nah ada jalan rahasia disini guys kita akan langsung aja ini zombie-zombie ini kita gak perlu kalahin ya lewatin aja lewatin aja guys kita akan langsung loncat nah inilah dia inilah dia rahasia di tempat ini ya ada beberapa kotak biru untuk nambah emas dan ada kotak biru yang ini ya yang ada gambar apa buletannya itu ini tuh kayak semacam harta jadi kalau di basara dua heroes kan kotak hitam ya kotak hitam merupakan kotak rahasia tapi kalau disini adalah kotak biru oke ya sekarang kita tinggal ambil ini aja ambil tempat terakhir abis ini kita baru bisa ke tempatnya harumasa hit hmm dengan kekuatan sayuran aku pasti bisa hmm ya komon serang lagi hmm nice ya yang gue suka dari si ini hidaki kobayakawa memang serangan ini ya kontra attacknya ya gue sangat appreciate dengan karakter yang memiliki skill kontra attack yang gue tau sih yang punya kontra attack itu si kotor fuma kenshin itu punya juga terus apa lagi ya beberapa karakter juga punya ya gak semua gak semua karakter punya skill untuk kontra attack oke nice kita sudah berhasil untuk ngambil alih 3 tempat sekarang kita bisa langsung menuju ke tempatnya si harumasa nanbu ya let's go oh iya disini gue juga pengen nunjukin skillnya bodyguard kita nih si harumasa yang dimana dia bisa membangkitkan kita walaupun kita sudah mati jadi special ability nya itu sangat-sangat bermanfaat sekali di apa namanya di stage yang susah ya oke nah ini nih rumah sananbu dia menggunakan kayak semacam apa ya itu entah roh ataupun jiwa-jiwa gitu lah ya soul masuk ke mayat dan mayatnya bisa hidup guys kayak semacam teknik edotensei mungkin ya wah gila disini banyak banget zombie nya oke tuh dia tuh pake segel ya itu mirip kayak ninja gitu guys oke harumasa nanbu let's go oke bentar disini gue akan biarin aja kita akan biarkan si hideyaki kobayakawa mati gue akan tunjukin skill dia skill bodyguard kita ya yuk come on nih kita akan coba biarin aja biarin mati tuh sampai kritikal nah tuh langsung langsung kita akan darahnya full lagi jadi betapa hebatnya ya si harumasa nanbu kalau kita jadikan sebagai bodyguard ya keren guys bisa bikin darahnya langsung full lagi men bentar bentar kita akan boss fight dulu disini boss fight nya aduh sambil melawan zombie lagi oh shit attack nya jelek banget sumpah apa gak gak kuat ya kurang kuat cuman berkurang segitu doang men oke kayaknya pertarungan ini bakalan lama sih lama karena damage nya kecil nih si harumasa nanbu eh sorry si hideyaki oke oke bentar bentar dia musuhnya kayak gitu ya oke mohon gue suka sama style nya sih style nya si harumasa nanbu ini keren gitulah ya kayak kayak karakter dari tencu oke dia ngilang kemana men oh dia loncat ke atas oh my god apa tuh oh dia membangkitin membangkitin itunya lagi zombie nya ntar kita serah pakai ini dulu ini ini skill favorit ku sih yang ini sih muter-muter ini sih oke oke bentar kekuatan sayuran lagi kekuatan sayuran bisa ditahan anjir anjir ditahan terus alah come on nice tag that oke dari sini gue gak punya awakening ya dikanakan di stage ini tuh musuhnya sedikit banget jadi gue gak bisa ngisi awakening jadi mungkin buat kalian yang gak tau ngisi awakening itu membutuhkan apa kalian harus bunuh sekitar 100 orang dulu apa 100 orang ya atau 100 ko untuk dapetin awakening oke masih belum mati dikit lagi gue harus hati-hati disini soalnya musuh dia sudah full kemungkinan dia akan mengeluarkan musuh nih hati-hati oke apa tuh push oke dia kemana sih oh dia ke atas lagi ya dia kayaknya lagi mau bangkitin zombie lagi oh shit ya bukan betul dia ngeluarin musuh musuhnya oke 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 bagus 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 oh hindar sip ya ini sampah banget sih come on bisa ditahan anjir hmm dikit lagi nice oke itulah dia kita berhasil untuk ngalahin si Harumasa Nanbu iya dan gue juga tadi sudah menunjukkan ya bahwa si bodyguard ini Harumasa Nanbu dia tuh special ability-nya sangat kuat ya dia bisa membangkitkan kita walaupun sudah mati bisa langsung restore health to 100% guys ya yang sampah ini sih Hideaki Kobayakawa ini sebenarnya karakter ini ada di game samurai warrior ya si Hideaki Kobayakawa dan dia sama seperti disini dia merupakan karakter yang penakut ya si Hideaki ini tapi lebih lebih parah disini sih soalnya dia pakai senjata yang gak jelas gitu oke jadi itulah dia ya kita sudah berhasil untuk melesaikan stage yang pertama ya yaitu mengalahkan si Harumasa Nanbu ketua dari dan untuk video berikutnya kita akan masuk ke stage kedua yaitu melawan Masamunidati jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys